Intro Seperti dikutip dari website pemerintah Aceh Tengku C.A.W. Getah nama aslinya adalah Syekh Abdurrahim Bawariz Al-Asyi Beliau adalah anak Syekh Jamaluddin Al-Bawariz Dari Zabid Yaman Sampai sekarang Kuturunan C.A.W. Getah bermukim di sekitar kuburannya Di A.W. Getah, Besangan Dari wilayah itulah Dulu, beliau menyiarkan Islam Keseluruh pelosok Sambi Mekah Dengan berkonsentrasi pada ilmu tafsir Hadis, Fikih, dan Tasawuf Dilansir dari salah satu sumber Tengku C.A.W. Getah datang ke Aceh Pada masa Sultan Ali Muhayyad Shah Oleh Sultan Ali Muhayyad Shah Tengku C.A.W. Getah diutus ke Besangan Setelah bermukim di beberapa tempat Beliau akhirnya menetap di desa A.W. Getah Kononnya Beliau memilih desa A.W. Getah Setelah mendapat isyarat Berupa cahaya putih Yang diakini berasal dari desa tersebut Sesampainya di desa A.W. Getah Beliau mendirikan gubuk atau rumah Di tempat keluarnya cahaya putih tersebut Beberapa lama kemudian Beliau mendirikan daya di daerah tersebut Sejak saat itulah Mulailah beliau mengadarkan ilmu agama Kepada masyarakat setempat Dikisahkan juga Bahwa Tengku C.A.W. Getah Memiliki seorang anak yang tinggal di Mekah Kebarnya Anak Tengku C.A.W. Getah tersebut Adalah seorang sheikh Yang mengajar di Masjidil Haram Setelah Tengku C.A.W. Wafat Anaknya yang berada di Mekah tersebut Pulang dan menetap di A.W. Getah Sebagai ulama yang dianggap keramat Tengku C.A.W. Getah Hal ini menimbulkan keheranan di tengah masyarakat Dimana pada hari Jumat Tengku C.A.W. Tengku C.A.W. Tidak pernah salah Jumat Di A.W. Getah Dari waktu ke waktu Masyarakat semakin heran Karena mereka melihat Tengku C.A.W. yang notabene Seorang ulama besar Tidak pernah salah Jumat Al-Gisah Ada seorang perantau asal A.W. Getah Yang bermukim di Mekah Pada suatu ketika Perantau tersebut pulang ke A.W. Getah Tanpa sengaja Masyarakat di A.W. Getah menceritakan kepada perantau Bahwa ulama besar Tengku C.A.W. Getah Tidak pernah salah Jumat Mendengar keterangan tersebut Si perantau ini terkejut Dan mengatakan Bahwa dia Selalu berjumpa dengan Tengku C.A.W. di Masjidil Haram Pada hari Jumat Namun cedera metuah Dalam beberapa diskusi Hal ini menuai pro dan kontra Mengingat Aceh memiliki waktu 4 jam lebih cepat Jika dibandingkan dengan Arab Maka secara logika Waktu salah Jumatnya berbeda Tetapi kembali lagi Ini adalah sebuah kisah Yang diceritakan secara turun-temurun di Aceh Menurut sumber Sebelum wafat Tengku C.A.W. Getah Berwasiat kepada seseorang Agar pada saat meninggal nantinya Dia dimakamkan di bawah rumahnya Beliau juga berpesan Agar ke dalam peti jinazah Dimasukkan pedang dan cincin Namun Pada saat beliau wafat Si penerima wasiat Tidak menjalankan wasiat Dari Tengku C.A.W. secara sempurna Si penerima wasiat Justru memerintahkan masyarakat Untuk menggali kuburan di kuburan umum Selain itu Si penerima wasiat Hanya memasukkan cincin Ke dalam peti jinazah Sedangkan pedang Tidak dimasukkan Dengan alasan Hal tersebut tidak lazim Setelah prosesi Pengurusan jinazah selesai Terjadi keanehan Pada saat masyarakat Hendak membawa jenazah Tengku C.A.W. Di kuburan umum Dimana Jenazah Tengku C.A.W. menjadi berat Dan tidak bisa diangkat Karena sulitnya mengangkat jenazah Akhirnya jenazah Tengku C.A.W. diletakkan Di bawah rumah beliau Kemudian Si penerima wasiat Kembali menggali kubur Di samping peti jenazah Setelah itu Masyarakat kembali Mengangkat jenazah Tengku C.A.W. untuk dikuburkan Tapi usaha mereka kembali gagal Jenazah tersebut Tidak bisa digeser Karena tidak bisa diangkat Dan dipindahkan ke dalam liang kubur Akhirnya jenazah Tengku C.A.W. terpaksa ditimbun atasnya dengan tanah Sehingga makam beliau sampai sekarang terlihat tinggi Dan berbeda dengan makam lain Setelah beliau meninggal Dikatakan Ruh beliau berjumpa dengan anaknya di Masyidil Harap Kepada anaknya Tengku C.A.W. bercerita tentang kejadian di Awi Getah Dimana Masyarakat di sana tidak menjalankan wasiat beliau Tengku C.A.W. juga menjelaskan pada anaknya Tentang hikmah dibalik dua benda Pedang dan cincin yang beliau wasiatkan agar dimasukkan ke dalam peti jenazah Beliau mengatakan bahwa Apabila pedang tersebut dikuburkan bersama jenazahnya Maka orang-orang kafir tidak akan bisa masuk ke tanah Aceh Adapun cincin Dimaksudkan agar agama Islam di Aceh lebih kuat dibanding dengan daerah lain Namun Si penerima wasiat hanya memasukkan cincin saja Sehingga agama Islam tetap kuat di Aceh Tapi di sisi lain Orang kafir bisa masuk ke Aceh Terima kasih telah menonton!